Forum Umat Islam Bersatu kini melaporkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri, Zulhas dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan penistaan agama. Sebelum membuat laporan, FUIB menggelar unjuk rasa di Baris Krim Polri, Jakarta. Sambil membawa bukti video, FUIB melaporkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan ke polisi karena diduga melecehkan agama. FUIB menegaskan laporan ini murni untuk kepentingan agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu, FUIB pada hari ini, hari kami setanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama. Di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pelaporan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Leo Taufik di Baris Krimabes Polri. Leo, selamat sore. Apa tuntutan dari pelapor kepada Zulkifli Hasan? Ya, Maidob dan Saudara, memang tadi Forum Umat Islam Bersatu ini melaporkan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krimabes Polri terkait pidatonya dalam beberapa hari yang lalu ini. Memang FUIB ini melakukan, selain itu FUIB juga melakukan aksi di depan Bebes Polri yang menuntut Julhas untuk ditangkap karena telah melakukan penistaan agama. FUIB menilai pidatojulhas ini mengandung unsur penistaan agama di mana sholat yang merupakan fardu atau kewajiban umat Islam ini dijadikan candaan dan juga guyonan. FUIB mengklaim pidatojulhas ini dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. FUIB memastikan bahwa gerakan ini merupakan murni kepentingan agama bukan kepentingan politik. Dalam laporannya, FUIB ini membawa bukti berupa video pidatojulhas serta sejumlah pemberitaan dari media yang berisi kutipan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pidatojulhas ini merupakan sebuah penistaan agama. Memang sebelumnya dalam video dalam acara rapat APPSI, Julhas menggambarkan ada sekelompok yang tidak berani melafalkan amin saat imam sholat ini selesai membaca surat al-fatihah karena terpengaruh fanitisme terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Selain itu, Julhas juga menyebut ada yang tidak berani menggunakan jari telunjuk ketika pembacaan tahiyat akhir dalam sholat lantaran cinta terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Oke, berarti dikonfirmasi tidak ada unsur politis ya untuk pelaporan ini, Leo. Tapi kalau misalnya sudah menerima laporan polisi, kemudian kapan nanti penyidik atau polisi nanti akan memanggil Zulhas untuk mengklarifikasi soal keterangannya atau soal maksud dari perkataannya dalam pidatonya? Ya, Maidob dan Saudara, memang polisi telah menerima laporan dari forum umat Islam Bersatu ini di Bares Krimpolri. Nantinya polisi masih harus mempelajari terkait pelaporan dan tuntutan yang dilakukan oleh FWIB ini. Nantinya setelah menggali atau mempelajari, polisi juga akan memanggil pihak-pihak yang berstatus sebagai saksi termasuk yang terlapor ini Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Maidob. Oke, baik. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Leo Tovik melaporkan langsung dari Mabes Polri terkait dengan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke polisi. Terima kasih Leo.